Yang ada di peritil itu adalah dua yang terbesar. Satu, gaji karyawan. Kedua adalah sewa dan servis cas. Nah, ini menggerus selama ini keuangan di dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan pada posisi yang sangat berat saat ini kondisi keuangannya. Di negara tetangga, kami menceritakan bahwa mereka membantu kepada perusahaan adalah dengan mensubsidi gaji karyawan sebesar, kalau Singapura 75 persen. Nah, perusahaan hanya menambahkan 25 persen. Sedangkan hak karyawan tetap 100 persen gitu, Mbak Nekke. Nah, ini yang kita usulkan sebetulnya. Nah, sekarang ini kan langsung ditransfer ke rekening karyawan. Belum ada penjelasan tambahan, lanjutan. Apakah kami boleh menjadi pengurang di dalam gaji bulanan yang selama ini kami berikan gitu. Kalau ini boleh, sedikit membantu, memberikan kami nafas untuk bertahan di era saat ini yang belum kembali kepada situasi yang kembali ke normal gitu, Mbak Nekke. Karena ini kan dikatakan sekali lagi, makin kondisi COVID ini belum selesai, dengan masyarakat takut berbelanja ke pusat-pusat belanja, dengan income yang memang tidak bisa melampauin kembali normal minimum 80 persen, dan pasti perusahaan-perusahaan retail ini akan banyak menutup outlet-outlet mereka untuk melakukan efisiensi. Saya kira itu sangat umum ya, pasti sangat ini terjadi lah. Sangat manusiawi kita melihat keadaan ini. Karena perusahaan juga terus ingin bertahan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Nah, bagaimana bertahan? Kami pengeluaran yang salah satu yang terbesar adalah di gaji karyawan. Dapat tidak bahwa bantuan BLT yang Rp600.000 itu adalah bagian dari gaji yang selama ini kami berikan. Jadi kami hanya tinggal menambahkan selama ini bulanan yang diberikan kepada karyawan gitu, Mbak Nekke. Pak Totung, apabila skema yang Anda ajukan ini dikabulkan, ini sebesar apa ini akan membantu keuangan perusahaan? Mudah cara menghitungnya. Selama ini range antara beban karyawan dari kos kami adalah karyawan saat ini sudah memakan porsi lebih kurang 40-an persen gitu. Nah, 40-an persen ini kalau bisa ditanggung Rp600.000 ini kan memang UMP di Republik kita ini kan di setiap provinsi kita beda-beda. Kalau memang ini diambil rata-rata ini bisa membantu 10 hingga 20 persen atau mungkin 30 persen, ini sangat membantu nafas kita untuk memperpanjang cash flow kita lagi. Karena banyak kewajiban-kewajiban kami yang tidak bisa kami tunda. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan skimnya untuk membantu BLT di subsidi gaji pegawai ini. Kami harapkan ini adalah bagian yang kami maksud sebelumnya yang kami usulkan gitu. Surat yang kami dapat dari BPJS soal ini disana tidak mencantumkan secara detail. Saya komunikasikan tadi ke teman-teman yang melaksanakan tugas mereka untuk hal demikian. Mereka juga masih belum mengetahui secara detail apakah ini dapat dijadikan pengurangan di dalam penggajian kami yang selama ini kami laksanakan. Artinya untuk karyawan ini Anda berharap berarti mereka tidak akan mendapatkan uang tambahan begitu ya. Karena dari jumlah gaji 100 persen itu akan dikurangi juga. Seperti itu Pak Tutum. Saat ini mereka ada perusahaan yang memang coba memenuhi kewajiban mereka secara penuh. Ada yang memang tidak mampu secara penuh. Mereka dapat bicara kepada karyawan bahwa kondisi perusahaan memang sangat sulit. Tetapi saat ini yang bisa memberikan gaji secara penuh pun ini sudah mulai banyak yang bermasalah. Nah inilah yang kita harapkan tetap mereka memberikan penuh dengan harapan 600 ribu ini sebetulnya kan bukan ekstra tambahan dengan gaji penuh yang dari perusahaan dan ditambah 600 ribu dari pemerintah. Ini yang saya kira selama ini kan karyawan juga mendapatkan hak mereka bagi perusahaan yang masih sekarang bisa membayar full. Tetapi kalau itu 600 ribu itu adalah bagian yang di dalam penggajian tiap bulanan ini sangat membantu sekali lagi. Memperpanjang nafas kami lah. Saya kira cuma itu.